Anam masih bersama saya, Niken Pratiwi, di seputar Bandung Kerajaan Malam. Pemirsa Bupati Cirebon Nonaktif Sunjaya jalani sidang perdana di pengadilan Tipikor Negeri Bandung dengan agenda mempacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Rabu Siang. Dalam dakwanya, Sunjaya dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana korupsi. Lantaran telah menerima gratifikasi dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Nonaktif Sunjaya Purwadi Sastra didakwa atas kasus gratifikasi atau hadiah dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon sebesar 100 juta rupiah. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam sidang perdana kasus korupsi Bupati Cirebon Nonaktif yang digelar di pengadilan Tipikor Negeri Bandung Jalan RM Marta Dinata Kota Bandung Rabu Siang. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Sunjaya telah menggunakan kewenangannya sebagai kepala daerah untuk melantik Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dengan menerima gratifikasi dari Sekdis PUPR setelah pelantikan. Menanggapi dakwaan Jaksa, Sunjaya menerima dan mengakui perbuatannya telah menerima gratifikasi meskipun hingga kini dirinya belum menerima uang titipan gratifikasi tersebut. Selanjutnya Pak, tanggal apanya dakwaan jadi seperti apa Pak? Bikit komentar mungkin Pak? Ya, saya sih sudah terpajak sadak-sadak. Mungkin Bapak-Bapak, tegak-rekan, pesudahan menerima sendiri saya pokoknya pasrah apa yang didapat. Saya merasa bersalah. Atas dakwaan tersebut, Sunjaya terjerat pasal berlapis Undang-Undang Republik Indonesia tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Yuna Kurniawan, Bandung TV